Halo MotoGP Lovers, bagaimana kabur MotoGP Lovers semuanya? Semoga dikarunai sehat badannya jiwanya dan diberikan kelancaran dalam segala urusannya Oke MotoGP Lovers, sekali ini Mimin akan sedikit mengulik reaksi Boss Ducati tentang insiden yang terjadi antara Mardes dan Peko Pagnaya Dan kecewanya Mardes karena tak dapat menggondol poin Di Kupu Yamaha, Johan Mir ikut mengomentari tentang insiden tersebut Diam-diam dikarenakan Jogi Garbutala tak puas karena finish ke-7 Yamaha mengadakan tes privat di Portimao jelang MotoGP Amerika Serikat Aku buka DM, Miller mengakui kalau si Doi tak punya kesempatan untuk melawan Agosta Mimin juga mengulik nasib nasa dialami oleh si Top Gun di MotoGP Portugal 2024 Namun sebelum kita ke topik, tidak ada salahnya kalau Sobat MotoGP Lovers untuk klik like, share, dan subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Sobat MotoGP Lovers tak ketinggalan update terbaru seputaran MotoGP Oke MotoGP Lovers, langsung saja kita ke TKP Post Ducati, Gigi Dalinya memberikan pandangan soal insiden Francesco Pagnaya dan Mark Magas di MotoGP Portugal 2024 Kedua pembalap itu terlihat senggolan jelang balapan bubaran Mereka akhirnya sama-sama terjatuh dan tak bisa melanjutkan balapan Momen tersebut tentu membuatannya sangat geram Apalagi tak berakan terjadi saat mereka berdua sama-sama punya peluang untuk jadi juara Pada akhirnya, Ducati tetap bersenyum di Portugal Pasalnya mereka tetap memenuhi podium yakni lewat gelar juara Jorge Martin dan Enia Bastian ini yang jadi runner-up Insiden menyanggut Pagnaya dan Markas meninggalkan kekecewaan yang mendalam Karena keduanya jadi kehilangan kesempatan memetik poin penting untuk kejuaraan Mereka menjalani seri yang kompleks dan tidak bisa dimenangkan Dalinya lantas memberikan komentarnya soal Bagnaya Menurut Valentino Rossi itu cukup sial pada seri Portugal kemarin Selain insiden dengan Markas, dia juga kehilangan peluang juara pada sesi sprint Hal ini menjadi teka-teki yang dirasa Dalinya wajib dipecahkan dengan Ducati Ini adalah pekan yang sulit bagi Beko, ungkap Dalinya Dimana kami tidak bisa menemukan keseimbangan yang pas seperti sebelumnya Pada saat sprint, semuanya terlihat baik-baik saja sampai kesalahan yang membuatnya gagal Suara, perasaan yang tidak jelas Kelolahan itu terkonfirmasi dengan hasil yang sangat buruk Kami harus mengetahui penyebabnya Di samping itu kami juga harus memperbaikinya Itulah yang paling penting pada akhirnya Tutup dalinya Raider Crescini Racing Mark Marquez gagal meraih poin di MotoGP Portugal Tapi The Baby Alien menyebut pada satu hal positif dari kegagalan kali ini Dalam pelawan MotoGP Portugal Jorge Martin yang menjadi pemenangnya Di circuit portimao minggu tanggal 24 Maret 2024 Raider Crescini Racing itu melahap 25 lap dengan catatan waktu 41 menit 18,138 detik Mark Marquez sebenarnya sudah menempat di posisi ke-6 saat race sudah memasuki lap ke-23 Dalam pertarungan posisi ke-5 dengan trakses Skopak Naya Mark Marquez akhirnya bersenggolan di posisi 5 di turn 5 Kedua Raider akhirnya Crescini Tapi sama-sama bisa melanjutkan balapan Skopak Naya akhirnya menuju pit Sedangkan Mark Marquez finish ke-16 Kedua Raider Crescini 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 Mark Marquez tetap bersyukur Dia merasa sudah merasakan kejabatan dalam motor yang dia kendarai Insiden balapan tak ada seorang pun dari kami yang menginginkannya Kami pulang ke rumah tanpa rayaan poin Tapi setelah akhir pekan yang positif Sebab kami menemukan kontinuitas dan kecepatan Steward sudah memutuskan bahwa insiden tak membutuhkan sanksi Dan kami menerima keputusan Beko Park Naya mencoba untuk mempertahankan posisinya Mungkin sedikit terlalu optimistis Hasilnya tetap tak diharapkan semua orang Kata Mark Marquez Mark Marquez diharkam bisa membaik pada seri berikutnya MotoGP 2024 akan lanjut ke MotoGP Amerika pada pertengahan April 2024 Mark dan Alex padahal mampu menunjukkan protesnya Untuk bisa meraih poin penting sejak awal balapan di Mulai Tim Mekalik Resinirexin juga mampu menyiapkan motor yang makin nyaman digendarai oleh kedua pembalap Sepanjang sesi latihan hingga kualifikasi Mark dan Alex sudah berusaha maksimal untuk mendapatkan hasil terbaik dan balapan masih panjang Musim MotoGP 2024 Bedral Oil TM berharap keduanya bisa move on dan bangkit untuk meraih kemenangan di seri selanjutnya Ujar Romy Apertisan Di sisi lain, Johan Mir buka suara soal drama tabrakan yang melibatkan Mark Marquez dan Beko Park Naya Di MotoGP Portugal 2024 yang berujung tanpa hukuman Tabrakan terjadi pada lap 23 saat kedua pembalap yang berupaya saling menyali Marquez berusaha menuju jalur dan Park Naya berusaha untuk masuk yang mengakibatkan crash Dan berakhir tanpa menggondol poin Walaupun Marquez sudah menerima keputusan tak ada hukuman untuk Park Naya Peristiwa ini masih menjadi perbincangan hangat Johan Mir mencoba memberikan penilaian jujur mengenai insiden Marquez dan Park Naya di Portimau Johan Mir menilai bentrokan terjadi saat mereka saling menyali dan berakhir jatuh Tak ada yang pantas dihukum atas kejadian tersebut Saya telah melihat sedikit Ini tipikalnya saat menyalit Yang lain sangat optimis Membuka trotol dan saling bersentuhan Namun dalam kasus ini Saya rasa insiden balapan lah yang bisa terjadi Mereka jatuh Menurut saya Tak ada yang harus dihukum Tetapi dalam kasus Mark yang terluka Menurut saya Mark tidak bersalah Dia berada di luar dan mereka membuka trotol Sehingga mereka bersentuhan Lanjut ucap Mir Namun penilaian Marquez tentang tabrakan ini bukanlah kecelakaan saja Marquez menilai Park Naya bakal marah jika insiden tersebut terjadi kepada pembalap Ducati Course itu Tapi menurut saya itu bukan hanya kecelakaan Aku akan marah Tentu saja aku akan marah Tapi kemudian Anda menganal risanya Dan Anda mengatakan Ini balapan Kami inginkan hal ini Kami juga tidak ingin hal ini seperti ini Di sensor Karena itulah yang kami lakukan untuk mencari nafkah Dan itulah yang kami sukai Terang Marquez Di kubu Yamaha Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo Mulai menunjukkan peningkatan di modul MotoGP Portugal 2024 LGA peluculukan Quartararo Finis ke-7 pada balapan yang berlangsung Di segi Algarve Portimau Portugal Minggu tanggal 20 Maret 24 Maret 2024 Kemarin Pada kesempatan yang sama Quartararo juga menyebut Tidak adanya tim satelit Yang menjadi salah satu faktor Yang membuat Yamaha sulit berkembang Fabrikan asal Jepang itu Hanya memiliki dua motor Yang menjadi acuan mereka Di kelas utama Kami mengumpulkan data yang baik Hari ini Dan pengujian lebih lanjut Akan membantu kami lebih jauh Tentu saja Masalahnya juga Karena kami hanya punya dua motor Di lapangan Ujar Quartararo lagi Sebagai catatan Para pembalap akan kembali Mengaspal di MotoGP Amerika Serikat 2024 Balapan pada ketika tersebut Akan berlangsung di segi Of the Americas Itu akan berlangsung pada tanggal 12-14 April 2024 mendatang Direktur tim Monster Energy Yamaha masih memargali Mengukapkan tim Tim bersama pembalap Menggelar uji coba privat Di sirkuit Algarve Portimao Portugal Menjelang seri ketiga MotoGP Amerika Serikat Di Austin Bulan depan Sependabat Quartararo mengukapkan dirinya Terharap beberapa data Yang dihimpun dari Grand Prix Kemarin bisa bermanfaat Di pengembangan teknis tim Jelang MotoGP Amerika Serikat Membangun penampilan debutnya Yang kuat di Qatar Hanya 2 pekan sebelumnya Pembalap Gas-Gas Tegrip Akosta Naik dari posisi ke-7 Di grid Sehingga Berakhir di posisi 3 Di Portimao Ia melewati garis finish Di belakang Dukati Jorge Martin Dan Enea Bastian ini Meski mencetak podium Adalah sebuah prestasi tersendiri Pembalap 19 tahun ini Juga menarik perhatian Dengan betapa mudanya Ia melewati Para pembalap pabrikan KTM Mengirimkan motornya Ke sisi dalam Miller di tukang 1 Pada lap 5 Sebelum mengulangi Aksi tersebut Terhadap Brad Binder Dua putaran kemudian Setelah menyaksikan Perbedaan antara Tunggangannya dan Agosta Dalam pertarungan Antara KTM di Portugal Miller merasa ada Beberapa hal yang bisa Ia pelajari dari Pembalap muda Asal Sepanyol itu Ia tidak benar-benar Di atas motonya Ia lebih sering berada Di luar motornya Ujar Miller Ia memiliki segalanya Yang menyentuh tanah Seperti Pak kepalanya Akan menyentuh tanah Di beberapa titik Gayanya sangat mengesankan Terutama saat Anda melihat ke belakang Saya hanya bisa berharap Bisa membalap Seperti itu Saya sedikit kurang bergaya Mungkin Ia mengendari motor Dengan baik Ia bisa menempatkan Motonya di tempat Yang ia inginkan Itu adalah hal yang positif Kami telah mengembangkan KTM ini secara Luar biasa Dalam 12 bulan Terakhir Ia memanfaatkannya Dengan baik Sekarang Kami harus menjadikannya Sebagai target Dan mencoba memahami Apa yang dia lakukan Secara berbeda Dan belajar darinya Saya berusia 29 tahun Tapi saya masih belajar Dari setiap balapan Ketika ditanya Apakah para pembalap muda Membuah gaya pergendara baru Ini ke MotoGP Ia menambahkan 100% Anda hanya perlu melihat Jorge Martin Dan dia Mereka menyentuh Semua yang ada di tanah Jika Anda melihat Gaya saya di tahun 2016 Hingga seperti sekarang Saya sudah banyak berubah Namun jelas Itu belum cukup Saya harus terus mengembangkannya Saya akan kembali Dan melakukan pilates lagi Memasuki lap kelima Binder menyalip milar Di lintasan lurus Panjang Yang juga memberi kesempatan Bagi akustal Untuk merebut posisi Dari pembalap Australia Itu di tepung 1 Setelah pendatang Baru berhasil menyingkirkan binder Tidak ada pembalap katrek Pembalikan KTM Yang mampu melakukan serangan balik Kepada juara bertahan Moto2 Yang kemudian menyalip Marquez dan Francisco Bagnaia Sebelum naik ke posisi ketiga Di lap terakhir Saat maverick finalis Mengalami kecelakaan Karena masalah pada Kirtoknya Miller mengatakan Ia dan Binder Saling beradu mulut Ketika mencoba Menyalip akustal Namun mereka Bukan tandingan pembalap Satelit KTM tersebut Saya benar-benar Tidak memiliki kesempatan Melawat akustal Kata Miller Saya dan Brad Cukup dekat Di zona pengereman Dan akhirnya Saya keluar dari lingkungan Saya membiarkan pintu terbuka Untuk Pedro Pedro membalap Dengan fantastis Begitu ia berhasil Melewati Brad Ia langsung tancap gas Brad dan saya Sama-sama menjulurkan lidah Untuk mengejaknya Tapi kami Tidak bisa berbuat apa-apa Ia terlihat bagus Di atas motornya Kita beralih ke Maverick Finales Penyebab Maverick Finales Jatuh dramatis Dilihat terakhir MotoGP Portugal 2024 Hingga Membanyak kekal Naik podium Berungkat Pembalap Aprilia Racing Itu menyebut Insiden tersebut Terjadi karena Motornya mengalami Masalah yang mana Dirinya tak bisa Memindahkan Kiki kelima Ke posisi ke-6 Finales Mengawalnya Akhir pekan MotoGP Portugal 2024 Dengan sangat luar biasa Ia mengamankan Start dari posisi ke-2 Dan kemudian Berhasil memenangkan Balapan sprint Yang merupakan Kemenangan pertamanya Bersama tim pabrikan Aprilia Racing Pindah pada akhir musim 2021 Sayangnya Top Gun Julukan finales Pada akhirnya Pulang dari circuit Al-Gervid Dengan tanpa Menggondol poin Dari balapan utama Sebab Setelah berada Di posisi ke-2 Di belakang Johri Martin Sepanjang balapan Dia malah berjatuh Di tengah 1 Ketika balapan Menyesakan 2 lap lagi Sebelum terjatuh Finales tampak Mengangkat kaki kalannya Ketika melewati Track urus Di karistat Sehingga Kemudian disalip Oleh Enea Bastian ini Kembalap asal Sepanyol itu pun Menceritakan Bagaimana kejadian Naas itu Berawal Dan bisa menimpa dirinya Saat saya berada Di lelah lurus Ditanjakan Saya mencoba Memasang gigi 6 Tetapi tidak berhasil Sebaiknya Menter saya Tiba-tiba berhenti Kata finales Hal ini menyebabkan Mesin masuk ke Ref limiter Saya kemudian Menjelurkan kaki saya Untuk menunjukkan kepada Bastian ini Bahwa saya mempunyai masalah Dengan sepeta motor saya Tambah finales Kemudian Saya mencoba lagi Untuk menggunakan gigi 6 Nantinya Saya ingin pindah ke gigi 2 Dan saat itu Saya injak gas Gigi tiba-tiba masuk Dan saya langsung terjatuh Finales pun Sangat menyayangkan Kejelakaan yang dialaminya Dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024 Dia juga mengaku Merasa sakit Setelah terjatuh Tetapi beruntung Balapan terselanjutnya Baru berkulit 3 bukaan lagi Sehingga dia punya Banyak waktu Untuk mengulihkan diri Saya sedikit kesakitan Tapi tidak apa-apa Saya sekarang punya Waktu 3 minggu Untuk kulit Tapi sayang sekali Saya ingin berkendara lagi Besok dengan perasaan ini Jelas radar Keusia 29 tahun itu Demikianlah MotoGP lovers Yang memang dapat Sampaikan Kalau MotoGP lovers Suka dengan video ini Tidak ada salahnya Untuk like, share Dan subscribe channel ini Dan juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar mimin Tanpa semangat Mengupas semua Kegiatan Seputar MotoGP Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton